Jadi kemarin, sebetulnya dari pagi sampai malam itu masih telefonan sama aku, tapi emang akhirnya itu sakit. Aku itu berpikir ya sakit perut biasa, karena kan dia makan juga suka nggak teratur, terus makan seder, itu yang dipikiran. Nah kemarin, seharian, karena menurut aku sakit, menurut aku sakit, ya udah istirahat aku bilang gitu, sampai jam 7 malam kita masih telefonan, nggak apa-apa dia, cuman aku lihat emang dia agak lemes suaranya gitu, karena syuting seharian. Pagi-pagi baru tahu tuh kalau dia ternyata malam tadi di lari ke rumah sakit. Menurut dia sih barusan saya tanya, kenapa sampai di sini? Kemarin itu aku pulang, sakitnya nggak ketulungan, terus aku pincan ya. Aku pincan tapi menurut dia kayaknya tidur biasa. Ternyata dia pincan terus diantar ke sini sama suapnya. Nah, tadi udah dilakukan endoskopi, ternyata ada lupa memang di istirahat sama ada gabungan penyertaan. Tapi nggak apa-apa, dia kan kuat banget ya, udah ditangani dokter di sini, udah dikasih obat, dan barusan saya temenin kan sama abang-abang yang rala ya, udah biasa. Mungkin nanti malam kalau diizinkan pulang, dia lebih malam pulang. Bukan serangan jantung nggak bisa? Ya, serangan jantung lagi, baru lagi. Tapi katanya jam 16 ini katanya nyai dioperasi, itu informasinya. Oh enggak, diendoskopi. Udah diendoskopi, tadi panggil. Udah dilihat dalamnya kenapa ususnya ternyata lupa. Ternyata dia mahnya itu, apa tuh ya, saya nggak amit-amit ya, saya nggak punya makas ya sih. Emang kalau orang mahnya, udah problem banget, sakit. Sakit. Sofar ke adanya seberapa? Apa? Sofar ke adanya seberapa? Sofar baik-baik aja sih. Udah makan, udah lagi masih kerja. Bahkan di atas tadi saya tinggalin, dia ada beberapa acara yang harus direkam. Dia lagi kerja pokoknya. Buatnya begitu-buatnya ini ya? Begitu yang jadi sampai akhir itu seperti ini? Ya, nah dia itu hebatnya gitu. Karena dia kan udah bikin janji nih sama beberapa. Beberapa untuk mensuarakan, apa ya, pendapat dia tentang, sebentar lagi kan ditarik. Teri kebangkitan pacar silat. Jadi ada kerjaan yang dia memang udah janji, dia nggak enak untuk malah. Walaupun dia sakit. Akhirnya timnya pada ke sini, dia kerjain. Sebenarnya Niki itu mengeluhkan sakit di perut itu udah lama atau emang baru akhir-akhir ini? Udah lama, tapi ya ditahan. Terus dia cuma minum obat, minum obat. Itu kan kalau kalian semua ngikutin ya. Beberapa hari lalu kan dia story tentang obat-obatan dia yang banyak gitu. Kan ini udah titik puncak banget ya? Arahkan dokter seperti apa? Sebaiknya setelah ngukuhannya? Harapan dokter Niki harus banyak impirakan. Dan makannya dijaga. Mungkin kadang-kadang kali di lokasi syuting dia makan barangan, jajan gitu. Makan pedis-pedis. Makan yang dijaga tuh makannya seperti apa? Sementara dia harus makan bubur sih. Tadi aku dengar, dia harus makan bubur. Mungkin beberapa hari ke depan dia nggak boleh dulu makan pedas, nggak boleh makan asem, gitu-gitu. Ada radang khusus juga mungkin ya? Iya, radang khusus. Dia pagi-pagi aja, besok aja udah terbang ke Maklasar sama saya. Jadi planningnya malam ini atau kapan? Nanti diobservasi dulu sama dokter kalau bisa malam ini atau besok pagi. Karena besok sore dia harus berangkat ke Maklasar pagi masih ada kerjaan. Tapi itu kaget nggak sih? Kau ini juga dari langsung di kita atau melihat Instagramnya juga? Dari yang, dari staffnya. Pak saya jam berapa tadi? Jam 10, 11, baru bayang Instagram. Lihat story-story kalau di sini di rumah sasib, gitu. Saya telpon dia. Iya, Pak. Tadi malam masih di sini. Udah, kita di sini. Kaget nggak? Tapi kan masih udah tahu sebelumnya. Dia ada penyakit. Ya, kalau sampai dia masuk ke rumah sakit, ya kaget lah. Tapi kalau dia sakit, ya saya tahu dia sakit lambung, lambung. Aku sudah sakit. Jam berapa semalam? Jam 10, kalau nggak salah ya? Jam 10, kalau nggak salah ya. Soalnya jalan jam 10, sudah selesai dia pulang. Diting sama apa tuh? Anak-anak gimana? Anak-anak? Oke, tadi pagi-pagi pada kesini lihat mamanya. Di Arkana nemenin juga baik-baik aja. Namanya Niki harus gagah. Olah, makan, segala macem. Yang sudah jajang lagi dua kali. Iya, iya. Istan dia langsung di bawah. Dia nggak tahu. Iya, iya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini harapan aku sih. Aku kan selalu ngingetin kan. Niki istirahat yang cukup. Makan, minum vitamin, gitu lah. Dan Niki bukan yang nggak tahu kan sakit ma. Tapi dia mencoba untuk nggak memikirin gitu. Kan dia orangnya gitu ya. Makan wonder woman banget gitu. Nggak memikirin. Nah, kejadian nih. Ternyata memang harus diperhatiin lambungnya. Harus lebih hati-hati makan. Serahat yang cukup. Sering ingetin nggak sih kemarin-marin Mbak Mitri? Aduh. Karena udah tahu dia punya sakit itu. Saya emang bukan ngingetin lagi kali ya. Kalau sama dia ya kan nggak usah dibilang juga ke halayap gitu. Gimana saya tuh kadang-kadang suka marah juga sama dia. Kalau dia tuh suka lupa diri. Terutama ya kegiatan dia di luar sih. Tapi kalau memang urusannya kerjaan kan saya juga nggak bisa apa-apa. Karena kalau main memang dia udah nggak pernah main kan. Ya memang waktunya kalau nggak kerja ya anak-anak. Jadi doa dan harapannya Mbak Mitri? Abis ini lebih hati-hati. Kerja memang penting buat Niki. Tapi yang lebih penting lagi kesehatan. Mau kerja segimanapun. Niki apa yang dikitir sama Niki. Tapi Niki harus tetep dicirin kesempatan. Kesehatan anak-anak. Kalau Niki dirawat ini kan aku aja sedih. Apalagi anak-anaknya.